Lili Wenda, putri Papua pegunungan pertama yang bawa baki bendera di istana. Aksinya selesaikan tugas meski sepatu copot jadi sorotan. Lili Wenda muncul sebagai pembawa baki bendera pusaka nasional pada upacara 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Nama Lili Wenda menjadi viral karena sepatunya sempat copot saat memasang bendera merah putih. Saat akan kembali ke lokasi dan ada aba-aba jalan, sepatu Lili Wenda sebelah kiri tampak sudah terlepas. Meski sepatunya terlepas sebelah, Lili Wenda terlihat tetap siaga dan tersenyum sambil terus menyelesaikan tugasnya hingga akhir. Senyum pelajar perwakilan Papua pegunungan itu tetap mengembang meski hanya memakai satu sepatu sebelah kanan. Senang banget, bangga juga kan jadi pembawa baki dari Papua. Di saat awal ingin memulai sedikit agak gugup, tapi setelah berada di depan tiang, meriset semuanya lagi, freskan otak lagi untuk dapat memberikan yang terbaik lah di tiang. Dari awal tuh nggak jadi baki, jadi serpian ciri, nggak berjalannya waktu, pelatih kasih terus pegang baki, baki dan gimana bisa. Jadi lancar semuanya. Udah pakaian PDU, mereka semua taurannya udah beda. Udah bukan yang kayak kemarin-kemarin lagi. Hungi semangat moga mereka, udah nggak ada yang ngantung-ngantung lagi. Formasi itu yang sepatunya kelepas kan, itu yang tantangan banget, apa, menyusahin tangan karena kiri aja yang kelepas kan. Jadi itu challenge banget buat aku. Lili keren banget ya, walaupun sepatunya lepas, dapat melanjutkan tugasnya, dapat terus melangkah sampai titik-titik akhir. Senang banget, kebangga juga karena pas naik tangga juga nggak grogi, pas turun tanya nggak grogi. Jadi senang, bangga banget, apalagi langsung berhadapan yang Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!